Menonton kami di TV One setiap hari Inisiatif saya tuh dianggap salah oleh beliau Kayak misalkan dia mau keluar nih, saya pegangin Nggak usah, gitu Itu tuh gimana sih Pak Sarono menanggapinya? Jadi begini, maksud Itu mau membantu mereka Tapi dia nggak mau Jadi begini ya Itu mungkin udah karakter beliau ya Tetapi kalau bagi saya Begini Perkenankanlah Kebaikan saudara kita Mereka juga Pengen menolong sesama Apa sih yang bisa diberikan Kepada saudara kita Tetapi itu ya bukan berarti kita ngomong Dia sombong nggak ya Jadi memang kita Perlu bantuan dari saudara kita semuanya Jadi Pendapat saya Harus Memberikan kesempatan untuk saudara kita Berbuat baik Iya Apalagi kan waktu itu kan Ketika Pak Sarono jadi pemecah batu itu Mohon maaf, sudah tunanetra? Sudah Sudah Itu gimana caranya tuh? Jadi begini Kok bisa seorang tunanetra mecahin batu nih? Mohon maaf nih Apa ada teknik khusus atau gimana Makanya kalau orang yang pikirannya Pakai logika Mustahil Tidak mungkin Orang buta Bisa menggang martil Ngutokin batu Bisa seperti itu Gitu lah Iya Jadi banyak kan orang kalau melihat itu Sanggin saya orang waras Oh Bahkan orang nanya alamat segala macem gitu Gak tau kalau kita orang buta gitu Oh iya Jadi soalnya apa? Dari gerakan kita Seperti orang waras gitu loh Artinya bisa rapi gini gini bisa Gak getok Tangan gitu kan Ternyata mohon maaf Bayangan aja gak ada ini Demi Allah gak ada Gak ada Jadi intinya kita Yakin dengan kasih sayang Allah Allah selalu menolong kita Kalau mau kita minta tolong sama Allah kan gitu mas Nah itu dia tuh Besar gak sih Penghasilan sebagai seorang pemucah batu? Jadi kalau Kita mengharapkan hasil yang kita getokin itu Itu kita banyak kecewanya Banyak kecewa Kenapa? Kita getokin batu dari batu sampai jadi pasir Hah? Oh itu digetok dari jadi pasir? Tapi itu cuma terbelah aja gitu Maaf ya Batunya bukan batu kali ya Bukan batu kali Bukan batu kali ya Batu bokes bataku Oh Ehbel Batang merah Batang merah gitu ya Iya Iya Bukan batu kali yang keras itu bukan Bukan Besar tapi penghasilannya dari situ Jadi gini masalah besar sih Alhamdulillah kita mensyukurnya aja Iya Jadi ya kalau masalah itu kadang ada kadang enggak Kadang laku sekarung kadang enggak Padahal mohon maaf Setiap hari kita ya harus memberikan apa ya Sedikit uang jajan buat anak-anak gitu Nah iya itu Kalau tidak besar kadang ada kadang enggak Kok bisa menyantuni anak yatim? Ya itu maksudnya Nah itu kan begini Itu semuanya memang mohon maaf bukan kita Sombong ya Ya Mungkin ya mohon maaf lagi Enggak semua orang bisa melaksanakan seperti ini gitu Iya Karena saya merasa Udah yakin dengan kasih sayang Allah Iya Bimbingan Allah Pertolongan Allah Alhamdulillah dikasih Lancar Ya Aman Nyaman Barokah Alhamdulillah Alhamdulillah Walaupun lakunya enggak sering Enggak sering Jadi kita bagaimana ngaturnya aja Saya tuh masih belum kebayang Pak Itu tuh berarti kan banyak ya anak yatimnya Itu sama siapa yang ngurusinnya Terus punya yayasan apa di rumah itu tuh gimana? Jadi gini Lagi-lagi dari dulu kita pertama kan emang Enggak ada niat seperti ini ya Niatnya itu semua itu karena Allah yang menggendaki gitu Jadi anak-anak ini tetap tinggal di rumah masing-masing Cuma mereka juga kontrak lah Kayak burung gitu lah Di kamar Orang sekamar-sekamar kan gitu Nah Jadi kita juga Kalau dari segitu jekit Mungkin orang tuanya ke rumah Kadang ya mungkin ada kekurangan di bahas kontra kan Atau mungkin buat Maaf jajan anak-anak gitu kan Jadi ya Alhamdulillah Allah selalu Berikan gitu Jadi Ada itunya Ada tetap di rumah ya Iya Di rumah masing-masing Cuma ada satu nih Yang satu ini Yang bisa namanya Yang ikut tadi yang kecil tuh Iya Itu saya ambil anak dari umur dua minggu Dua minggu? Iya Umur dua minggu Umur dua minggu masih merah Oh Diambil apa ditemui? Bukan Jadi kan gini Diambilah Diangkut ya? Eh diangkat maksudnya Diangkat gitu Diangkat gitu Diangkat angkatan dong Iya Karena begini Ya kita single dikit lah ya Iya Karena memang Kadang-kadang seorang bapak Itu tadi Kurang bertanggung jawab gitu Sehingga Ya Masalah sedikit Di besar-besarin Akhirnya Enggak diakulah Oh Terlantarlah gitu ya Maka Saya sendiri Begini Ya Allah Saya pengen punya anak ajar yang gak dikasih Yang punya kok Gak diurus gitu Iya Gitu Nah Pas Arono ini kan selain Apa ya Menyanturi anak yatim Mengajar ngaji juga ya Pas Arono ya? Sebisa saya ya Artinya kan emang dari dulu juga Inilah Hasil dari gak mau belajar Hmm Makanya Saya pesan sama Antum sekalian masih muda Iya Pandangan sempurna Belajar ngajilah Baca Al-Quran ya kan Iya Jadi sehingga nanti Dikala udah tua Kurang-kurang melihat Jadi udah Udah paham kan gitu Oh Jadi saya dulu memang gak mau belajar Jadi gak bisa baca Al-Quran Tetapi Masih banyak jalan keluarnya Hmm Untuk membantu anak-anak Belajar ngaji Baca Al-Quran Gitu kan Kita sarankan Kita suruh ngaji Kita beli Al-Quran Kita bantu apa yang keperluan dia Insya Allah Mungkin Allah Akan mengampuni dosa saya Amin Terima Sedikit Amal saya Amin Amin Kalau aku pikir-pikir ya Iya Daripada Jadi pemecah batu Iya Itu penghasilannya Tadi kan Belum Ter Apa Belum jelas kan Betul Lakunya berapa gitu Kenapa Pak Sarono gak kepikir jadi pemecah celengan Celengan siapa Lebih besar Celengan Ada juga celengan Dari batu juga ada kan Celengan siapa Celengan siapa dulu Kalau celengan sendiri gak apa-apa Celengan orang bahaya Apalagi celengan ayam tuh bang Iya Iya Cerita sering ilang Iya Pak Sarono Pak Sarono Ini harapannya untuk Anak-anak yatim Atau untuk orang yang menyaksikan tuh Apa sih sebenarnya Yang mau disampaikan Pesan saya Untuk Seluruh saudara kita sesama muslim ya Jadi yuk Mumpung masih dikasih kesempatan Ada kesempatan emas ini untuk berbuat baik Santunilah anak yatim Bimbinglah anak yatim Bantulah anak yatim Yakinlah Nanti kita akan mendapat sahabat diri Sahabaat dari Rasulullah SAW Masuk surga bersama Beliau nanti Itu Jadi memang semuanya harus Harus ada kemauan ada jalan Itu Kadang-kadang godaannya memang sangat berat ya Ya Tetapi kita harus bisa Meraba Juga bisa memikirkan kehidupan yang akan datang Yaitu di alam akhirat nanti Yang selama-lamanya gitu Ya Jadi antum yang masih muda ya Harus memikirkan Dua Dunia juga akhirat perlu Jadi ibarat ini orang tani nanem padi ya Nanem padi Rumput ikut tumbuh gak? Rumput ikut tumbuh Nah Gak ditanem kan? Gak ditanem Tapi sekarang kalau nanem rumput Padi tumbuh gak? Enggak Enggak Nah Maka dari itu Kita ibadah ini hanya Karena Allah Untuk meraih ridho Allah Untuk kehidupan di akhirat nanti Pasti dunia kebawa Amin Kalau memikirkan dunia mulu Akhirat gak kebawa Rugi banget Naudhubilamin Terima kasih banyak nih Pak Sarono Jadi menampar kami semua Betul Insya Allah Kami aja yang matanya masih normal gitu Mungkin amal ibadah kami juga Masih jauh dari Pak Sarono ya Insya Allah Insya Allah Insya Allah Semua pake proses lah Semua pake proses Ternyata Yang buta matanya Belum tentu buta hatinya Itu Ya memang 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 begini ya Semua kita paham setelah udah terjadi Ya bener Kalau belum terjadi mungkin Masa iya sih Ternyata kita dulu waktu matanya melihat juga hati buta Nah setelah begini Ternyata lebih peka mata hati daripada mata pandangan mata ini gitu Luar biasa Kalau ini kan hanya segedar memandang Betul Tapi kalau hati ini bisa merasa Bisa merasa Di sana sekarang musim hujan Anak-anak bagaimana makannya Orang tuanya beli beras bagaimana Besok sakunya bagaimana sekolah Terus kontrakannya kebocoran apa enggak Subhanallah Alhamdulillah Saya diberikan kelebihan dari Allah ya kan Insya Allah kita bisa sedikit mengamalkan Amin 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 Terima kasih banyak nih Setelah mendengar penjelasan dari Pasar Rono Saya tuh merasa terinspirasi banget Amin ya Allah Mudah nih kita bisa bertemu lagi di kesempatan lainnya Pasar Rono Amin insya Allah Sekali udah main ke warung ramadhan ini Insya Allah Pasar Rono ini mau sahur di sini apa di rumah Di rumah aja ya Iya di rumah aja Warung keluarga ya Iya 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 Nanti kita bekelin Nanti kita bekelin Nanti kita bekelin Amin Amin Lupa menonton kami Di TV One Hei